Penemuan jasad di salah satu apotek di Samarinda masih meninggalkan misteri, simak alasan pihak keluarga geruduk apotek untuk minta rekaman CCTV. Betapa tidak, dengan rasa duka dan kejanggalan puluhan keluarga Almarhumah Bertamimi, 56, menggeruduk salah satu apotek yang berada di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Samarinda, Jumat, 15 Maret 2024. Para masa aksi mengenakan seragam serba hitam yang melambangkan kedukaan mendalam itu, para simpatisan itu datang dan melakukan orasi sejak pukul 15 Wita. Kedatangan keluarga kali ini adalah untuk meminta pihak apotek memberikan keterangan pasti dan menunjukkan rekaman CCTV yang merekam detik-detik Almarhum masuk ke dalam sarana kesehatan masyarakat tersebut. Kejanggalan itu dirasakan sebab Almarhum dikatakan masuk ke dalam apotek pada 2 Januari 2024. Kemudian saat ditemukan pada minggu, 18 Februari polisi mengatakan korban sudah meninggal dunia selama 4 hari sebelum ditemukan. Pihak keluarga semakin mendesak sebab mereka merasa janggal dengan jawaban kepolisian yang mengatakan pihak apotek telah menghapus rekaman CCTV saat Almarhum masuk. Apakah sengaja dihapus atau bagaimana? Kami cuma mau jawaban pasti, tegasnya. Pihak keluarga menduga mantan guru sekolah dasar, SD, itu telah menjadi korban pembunuhan. Dugaan itu muncul sebab ditemukan sejumlah kejanggalan semenjak berta dinyatakan hilang pada Rabu, 31 Januari 2024, lalu. Oleh sebab itu, sejumlah orang yang merupakan keluarga Almarhum datang ke Mapolsek Samarinda Kota untuk menanyakan perkembangan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Kami curiga sama suaminya. Karena memang sudah beberapa kali keluarga kami ini, Almarhum Berta, Dian Yaya, ungkap Marta Pare, salah satu keluarga korban saat ditemui tribun kaltim.co di kantor polisi yang berada di Jalan Bayangkari Kota Samarinda tersebut, Selasa, 20 Februari 2024. Ia menjelaskan kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya, pihak keluarga menganggap suami berta tak merasa panik semenjak sang istri dinyatakan hilang. Selain itu pihak keluarga juga menemukan berbagai kejanggalan lain. Sebelum dinyatakan hilang, berdasarkan rekaman CCTV, Almarhum sempat melakukan kontrol ke RSJD Atma Husada Samarinda pada Rabu 31 Februari dengan ditemani sang suami. Namun mendadak pihak keluarga mendapat laporan bahwa Almarhum tak pulang ke rumah mereka yang berada di Jalan Gotong Royong, kecamatan Palaran Samarinda sejak Kamis, 1 Februari 2023. Oleh sebab itu suami Almarhum bersama keluarga melakukan pelaporan hilangnya korban ke Polsek Palaran pada 2 Februari 2024 lalu. Polisi pun melakukan pelacakan ponsel korban. Saat itu handphone korban dinyatakan masih aktif dengan titik akhir berada di Jalan Aminah Syukur. Pihaknya sempat mencari keberadaan berta di titik yang dimaksud. Namun tidak membuahkan hasil sampai ponsel Almarhum tak lagi aktif dan justru ditemukan meninggal dunia di seputaran lokasi pencarian. Setelah jasad berta ditemukan, polisi akhirnya memanggil suami Almarhum untuk dimintai keterangan. Disitulah pihak keluarga baru mengetahui bahwa ternyata suami Almarhum bekerja di sebuah kantor yang berada di Jalan Aminah Syukur. Tidak hanya itu, meski kepolisian mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, namun pihak keluarga mengklaim menemukan fakta yang berbeda. Mereka menemukan memar pada pipi, bibir atas rusak, pelipis kiri robek, pada dahi kanan, dan kepala bagian belakang terdapat beberapa luka terbuka serta terdapat bekas jeratan tali di tangan dan kaki. Makanya kemarin kami bersikeras minta jasad Almarhum di otopsi, imbuhnya. Selain itu mereka juga menemukan sejumlah barang tak biasa di dalam jok motor suami berta. Seperti palu-palu, kain dan pisau kater. Motornya sudah ditahan. Kami belum melakukan pelaporan karena masih menunggu hasil autopsi pungkas perempuan asal kota Bontang tersebut. Sementara jasad korban telah dikebumikan, meninggalkan misteri penyebab kematiannya yang belum terungkap.